Salam dalam nama Tuhan Yesus Inspirasi hari ini dari Matthew 24 ayat 35 Langit dan bumi akan berlalu, tetapi perkataanku tidak akan berlalu Ini adalah firman dari Tuhan Yesus Kalau kita ingat di perjanjian lama, Elijah mengatakan Kecuali atas perintahku, maka tiga setengah tahun tidak akan ada hujan Kita perlu mengerti apa yang dibicarakan Elia Itu bukan hujan pada musimnya Dia masuk campur dalam perjanjian alam Tuhan Ada kairos dan ada kronos Dalam kronos, ada musim hujan, ada musim panas dan sebagainya Jadi di musim hujan, harusnya hujan Di musim lain, harus sesuai musim itu terjadinya Tapi dia katakan, kecuali aku katakan Jadi dia intervensi ke rutin yang biasa terjadi dilakukan di alam Kalau nabi Elia bisa melakukannya Kenapa Tuhan Yesus tidak melakukannya? Itulah yang Tuhan Yesus katakan Bahkan langit dan bumi akan berlalu, tetapi perkataanku tidak akan berlalu Siapakah Tuhan Yesus? Tuhan Yesus bukan manusia yang hanya datang dua ribu tahun yang lalu Yesus adalah salah satu dari tritunggal dan ia adalah kekal Dia hanya datang sebagai manusia untuk menelamatkan orang Dia hanya datang turun sebagai manusia untuk menyelamatkan manusia Dan itu sebabnya ia katakan Langit dan bumi akan berlalu, tetapi perkataanku tidak akan berlalu Dan dia katakan apa? Banyak berkat dan lain-lain yang ia katakan Tapi ada satu hal yang ingin saya sampaikan untuk berkatmu Tuhan Yesus katakan apa? Sampai akhirnya, aku akan menyertai-Mu sampai akhirnya Haleluya Bagaimana dia bisa bersama dengan semua orang? Satu yang bergerak, satu yang bergerak, satu yang bergerak, satu yang bergerak Bagaimana dia bisa bersama dengan berapa orang? Orang ada di sini, orang ada di kapal, orang ada di sana, orang ada di situ Semua ciptaan selain Tuhan itu hanya bisa ada di satu tempat Hanya Tuhan yang bisa ada di berbagai tempat bersamaan Sebabnya Tuhan Yesus mengatakan, aku akan menyertai-Mu Hari ini saat engkau di kantor, engkau bisnis, apapun itu Ia akan bersertai-Mu Ia akan memimpin-Mu Ia akan membimbing-Mu Ia akan menyelamat-Mu Ia akan melakukan apapun bagimu Hanya apabila kau memanggilnya Mari kita panggil dia Mari kita berdoa Bapak kami datang dalam nama Tuhan Yesus Tuhan inilah anak-anakmu Kau katakan kau akan menyertai mereka senantiasa Bersertalah dengan mereka Pimpin-bimbing mereka Jauhkan dari segala pencobaan Dan buat mereka kudus Dan buat mereka menjadi berkati Demi nama Tuhan Yesus Kami berdoa Amen God bless you God bless you